Halo bunda-bunda kali ini saya mau bikin manisan-manisan kedong-dong ya dan adalah kedong-dongnya ini dikupas setelah dikupas dicuci bersih ya direndam pakai garam dibuang airnya lalu setelah itu udah digeprek ya taruh di keler ya Nah sekarang adalah bumbu-bumbunya ya buat manguah manisannya adalah cabe cuman saya udah saya tumbuk numbuknya itu asal aja terus bawang putih ya bumbunya ya harus bawang putih dan tomato dan garam cuka ya Nah seperti itu dan ini cabenya udah setumbuk sementara terus tumbuk lagi ini seperti ini nih ya ini numbuk bawang putihnya ya ya simpel aja jangan terlalu apa namanya tidak perlu terlalu lembut ya asal kasar aja seperti ini ini kan hanya untuk sarinya aja wangi aja ya seperti ini Oh iya bun adalah air panas ya air panas sudah sudah disiapkan ya Nah setelah semuanya udah ya udah ditumbuk seperti ini adalah eh kita masukkan ke sini ke air panas ya harus air panas ya Nah Nah langsung aja asal aja numbuknya tuh cabenya juga tidak terlalu itu ya tidak terlalu itu ya tidak terlalu ya Nah seperti itu dan sekarang tomatnya supaya eh asal aja ya seperti ini sangat simpel banget ya bikin manisan ala kedongdong ala saya ya pakai bawang putih ya bun kenapa saya pakai bawang putih biar tahan lama ya biar tahan lama dan eh enak gitu kalau penasaran dengan manisan saya pakai bawang putih silahkan ya silahkan aja coba ya cuka cuka nah sekira-kira aja cukanya ya sekira-kira aja dan eh gula gula ada pertama-temannya banyak aja ya hampir setengahnya dikocek sampai gulanya larut sampai gulanya larut jadi seperti ini jabon bawang putihnya jangan terlalu itu ya dan tomatnya ya kocek-kocek supaya gulanya larut kayak gula larut garamnya sepertinya kurang garam nggak apa-apa nggak perlu hancur cabenya tomatnya nggak perlu hancur yang penting seperti ini ya bun nih simpel kan tadi gulanya udah larut ya tutup jangan dibulak-balik dulu ya bun nah seperti ini dulu ya seperti ini dulu ini akan ditaruh di kulkas selama tiga hari dan kekuatannya bisa satu minggu jadi Bunda kalau mau makan boleh ambil taruh lagi ya ini adalah airnya masih ada taruh juga di kulkas nah biarkan seperti ini ya bun jangan digulak-gulak dulu besok udah 2 hari lah di kulkas keluarin lagi ya keluarin lagi dikucek di mangkok seperti ini masukin lagi taruh lagi keluarin masukkan lagi gulanya bila kurang ya bisa dimasukin ya bumbu-bumbunya adalah garam cuka gula cabe dan bawang putih ya Nah inget ya bun setelah ini taruh di kulkas nih ya airnya agak merah dikit taruh di kulkas selama satu hari besok tuangkan lagi ke tempat seperti ini kucek lagi taruh lagi ya sampai seminggu nah dimana Bunda haus boleh diambil satu persatu jangan dikucek nah biarkan seperti ini dulu ya bun ya mengerti ya bun ya sirahkan mencoba nifps kita kita